Kejadian pesawat Air Asia QZ8501 hilang kontak dan berikut adalah petikan wacara eksklusif TV1. Saya bekerja di atas rumah, saya melihat sebuah pesawat lewat cukup jelas, dia punya warna depannya putih, merah, leres, saya lihat lewat sudah agak rendah daripada pesawat yang ada sering lantas di Pangkalambun. Baik, saya lihat itu dia menuju ke barat. Oke, Pak Feni bisa diinformasikan dulu lokasi Bapak di mana saat itu? Kubu. Pantai Kubu ya Pak? Eh di Pulau Kubu ya Pak ya? Di Kubu, bukan di Kubu. Baik, di Kubu ya Pak. Baik, di Kubu, bukan di Pantai Kubu ya Pak ya? Iya. Baik, di Pantai Kubu ini Pak, jaraknya berapa jauh yang Bapak lihat secara visual? Jarak anunya? Pesawatnya? Iya, Bapak dengan mata saja melihat ada warna pesawat merah dan putih, mungkin agak identik dengan ciri-ciri Air Asia ini. Bagaimana Pak? Apakah cukup jauh? Anda bisa melihat sampai ke ujung atau memang hilang begitu di tengah penglihatan Anda? Begini, dia dalam perjalanan itu masih jalan normal, miring nggak, cuma dia ada sudah rendah. Bagaimana Pak? Dia jalan masih normal, cuma rendah. Oh, sudah mulai rendah begitu Pak ya? Iya. Dekat dengan laut Pak? Dekat, Kubu ini kan pesisir. Iya. Oke, Bapak bisa mengidentifikasi warna merah dan putih itu karena, bagaimana Pak? Bisa dijelaskan lagi? Maksudnya? Bapak tadi bilang ada warna merah dan putih tadi yang Bapak lihat dalam sebuah pesawat itu, atau di badan pesawat itu? Kepalanya itu, nah, kepalanya putih baru merah, baru putih lagi. Nah, ini yang sebenarnya, sebenar-benarnya itu saya nggak tahu itu, Bu, bahwa itu pesawat jatuh atau nggak, kita nggak tahu. Tapi terbang rendah begitu Pak ya? Terbang rendah, cuma kita melihatnya itu kan setelah itu kronologisnya yang sebenar-benarnya itu saya pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah, saya buka berita, kok berlintas dalam hati saya, kok yang diberitakan di TV sekitar jam 7 lewat itu, kok pesawat ini, diberitakan. Baik. Apakah di pantai Kubu sendiri, kecamatan Kumai, Bapak sudah melihat setelah kejadian ada mungkin beberapa pihak Basarnas atau siapakah yang sudah mulai menghubungi atau sudah mulai terlihat atau bagaimana Pak? Atau tidak, tidak, belum ada, karena belum ada informasi sama sekali? Belum, Pak. Oke. Belum ya? Belum. Baik.